Halo guys, malah lagi di channel Metrologi Di video kali ini kami akan membahas fitur baru dari CPGuard yaitu WordPress Enhancement Security and Plugin Dimana dengan menggunakan fitur baru ini kita akan sangat dipermudah dalam mengelola security dan update dari WordPress Jadi CPGuard Enhancement WordPress ini berfokus ke website WordPress Jadi ketika teman-teman itu punya VPS dan di VPS itu misalnya ada 10 website WordPress maka teman-teman bisa install CPGuard ini untuk lebih mengamankan server dan juga mengetahui vulnerability-vulnerability baik dari segi plugin, temp, ataupun dari WordPress core-nya itu sendiri Nanti artikelnya juga kami taruh di deskripsi disini ada mereka mengenalkan Enhance WordPress Management di CPGuard dan CPGuard ini juga kami pernah bahas ya cara integrasinya dan setupnya di kelas online mastering saber panel di channel YouTube metodologi juga ada kami bahas mengenai cara install CPGuard ini di VPS teman-teman nanti teman-teman bisa belajar di kelas online metodologi atau teman-teman bisa belajar juga di YouTube-nya mengenai CPGuard, nanti teman-teman bisa cari aja disini ketika aja CPGuard harusnya ada ya videonya ya nah ini install CPGuard teman-teman bisa lihat kalau teman-teman tertarik untuk join kelas online-nya teman-teman bisa klik link yang ada di Opsi atau kalau teman-teman mau install CPGuard-nya aja teman-teman bisa kunjungi aja langsung website CPGuard ya di Opsil.com oke kita kembali ke topik introduce Enhance WordPress ya nah disini ada CMS Trade CMS Trade itu seperti ini ya ini di server kami di server kami ini ada 4 website WordPress ada website novalio.id, btntt, dan metodologi ya nah disini kalau teman-teman perhatikan disini ada terbaca ya versi WordPress yang digunakan disini untuk website novalio itu versi 6.6.1 ya dan disini ada 9 plugin terinstall dan 5 update artinya 5 plugin minta diupdate ya tapi belum kami update nah temenya itu ada 1 ya ada 1 tem di WordPress-nya isunya ada 4 nah disini ada CFSS nah ini yang menarik ya dari CMS Trade Alert ini sekarang udah ada namanya CFSS rating jadi ratingnya ada safe, ada medium, ada risk kalau nanti ratingnya itu udah risk teman-teman wajib solvekan problemnya nah contoh yang risk itu seperti apa? seperti ini ya ini CFSS-nya itu udah high gini jadi dia safe, medium, sama high ya kalau udah high seperti ini teman-teman harus beresin ya karena nanti bisa WordPress-nya bisa bermasalah nanti bisa jebol ataupun bisa kena inject malware ya tergantung dari vulnerability-nya nah seperti ini ada CFSS rating, ada high, safe, medium, isunya kan sini ada score-nya lagi ya nah teman-teman bisa misalnya contoh ya kita cek klik yang novalia.id ini nah kita bisa lihat nih yang kritikal oh yang kritikal itu let's speedcast-nya nah kita update aja lah gitu nanti kalau teman-teman mau langsung otomatis update teman-teman bisa aktifkan aja nih auto-update-nya tapi saran saya kalau website WordPress teman-teman itu menggunakan plug-in yang compatible-nya itu ke sesuatu fungsi ya misalnya kita menggunakan plug-in LMS misalnya katakanlah sejoli LMS nah itu kalau teman-teman aktifkan auto-update-nya bisa atau enggak gitu misalnya aja dari segi plug-in plug-in itu harus di-update manual gitu jadi harus di-upload fitur plug-in terbarunya versi terbarunya baru bisa di-update jadi fungsi auto-update-nya tidak berfungsi nah kalau auto-update-nya berfungsi hanya kalau dia itu plug-in-nya udah tersedia ya di marketplace WordPress-nya dan juga nanti kalau teman-teman itu menggunakan plug-in-plugin custom itu harus hati-hati ya karena di WordPress-nya kan masalahnya paling besar salah satunya itu adalah compatible antar plug-in gitu kadang kita pakai plug-in A itu bisa bentrok ke plug-in B terutama bentroknya itu kebanyakan di plug-in cache ya nah jadi teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman mengatakan auto-update ini harus hati-hati pastikan plug-in yang teman-teman gunakan itu tidak ada bentrok ya satu sama lainnya nah disini kita bisa lihat juga critical issue-nya apa-apa aja disini disebut nih critical 9.8 apa-apa aja yang critical disitu nah dia udah rekomendasinya apa update ke versi terbaru gitu jadi udah sangat gampang nih kita dipermudah dengan fitur baru dari cp.goat ini dan cp.goat ini harganya murah ya satu server itu plan-nya itu satu server itu teman-teman hanya bayar 6 dolar per bulan dan itu kita bisa scan virus, bot attack kita bisa ada cms trade red gitu jadi udah sangat-sangat bagus lah bermanfaat ya buat teman-teman yang pengguna cp.goat atau buat teman-teman yang mau mengamankan wordpress-nya karena sekarang lagi marah ya malware ya banyak serangan malware dimana-mana virus dimana-mana nah di cp.goat ini ada proteksinya oke demikian videonya semoga mampat sampai ketemu lagi di video ini thank you guys selamat menikmati